Kembali bersama Fakta Malam, Good People, Kamis ini pun faktanya udara di Jakarta masih berpolusi tinggi dan terkategori tak sehat. Mengurangi dampak polusi ini satu lagi upaya dilancarkan, seperti polisi yang juga ikut tangani polusi dengan kerahkan kendaraan taktis Water Cannon. Armada taktis BRIMOB kendaraan Water Cannon ini beraksi di protokol ibu kota, Kamisore. Bukan, kali ini bukan dalam rangka kendalikan masa ataupun demo, melainkan menyemprot jalanan dalam upaya ikut menekan dampak polusi udara di Jakarta. Penyemprotan salah satunya di sepanjang jalan Medan Merdeka Barat hingga Ruah Sudirman. Sementara tujuannya, diantaranya untuk menurunkan suhu permukaan dan mengurangi debu jalanan. Ini program dari Bapak Kapolda Metro Jaya untuk menyikapi fenomena suhu udara yang cukup panas, termasuk juga tingkat polusi ya. Mengurangi tingkat kepanasan ataupun suhu yang cukup tinggi dan juga bisa menurunkan partikel-partikel yang diakibatkan dari emisi gas buang. Polusi udara meningkat nyaris 200 persen sejak awal tahun dan terus memburuk sepanjang 2023. Polusi kasat mata dan terasa. Di antaranya berkabut dan jarak pandang pendek juga menyesakan. Berbagai penanganan diupayakan. Namun faktanya Kamis ini pun, situs IQR mencatat kualitas udara di ibu kota masih tidak sehat.